Intro Sesosok mayat laki-laki yang diduga karyawan salah satu stasiun pelajari swasta Yodi Prabowo ditemukan dalam kondisi tewas di pinggir tol Jor di kawasan Ulujam, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kuat dugaan Yodi Prabowo tewas karena dibunuh. Kasatres Krimpolres Jakarta Selatan AKBP Irwan mengatakan terdapat luka tusukan akibat benda tajam pada bagian dada di tubuh korban. Direktur utama Metro TV Don Bosco Selamun membenarkan bahwa korban adalah salah satu karyawannya dan meminta kepada pihak polisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban. Dan kami mengucapkan turut petugas kita yang sedang dalamnya pada pihak keluarga. Ini merupakan petugas yang kita alami bersama-sama keluarga dan stasiun. Hal-hal yang terkait dengan seluruh jasa-jasanya dari almarhum. Ini adalah sesuatu yang kita tidak hanya akan kami kenang di Metro tapi akan selalu jadi tajam dari doa kita dan perjuangan kita untuk segera menuntaskan siapa yang bertanggung jawab atau meninggalnya beliau. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!